assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang temen-temen salam sejahtera untuk kita semua jumpa lagi bersama dengan saya di channel abis service pada kesempatan siang hari ini ada sebuah ini namanya kalau di sini ada di daerah saya itu alat catok ya untuk meluruskan rambut ya ini biasanya kita bisa kita dapat di salon-salon ya temen-temennya nah saya akan buka ya seperti ini modelnya temen-temen kerusakannya ini saya belum tahu ya kerusakannya gimana ya Oke merek apa sih ini teman-teman merek Makarizo Oh ya oke Makarizo teman-teman ya saya akan ya coba dulu tes dia kerusakannya apa ya perhatikan di sini teman-temannya di sini ya Oke perhatikan ya saya coba Nyalakan dulu kita lihat ya bentar saya matikan dulu lampu penerangan saya Oke ini dia nyala ya teman-teman ya Nah sekarang kita menyalakan ya dengan menekan tombol power di sini kita lihat ya Oh kerusakannya ini teman-teman dia error ya oke baik saya akan mengulas eh cara memperbaiki ya teman-temannya jadi saya bisa katakan alat catok untuk meluruskan rambut ini kerusakannya itu error ya teman-temannya Oke saya akan buka lalu kita akan mengalisa kerusakannya teman-teman untuk cara cara bukanya peringkat teman-teman ada yang belum paham ya saya perlihatkan saja saya langsung ya jadi yang punya seperti ini bisa teman-teman perbaiki sendiri ya para sahabat YouTube saya ya jadi kita keluarin dulu yang disini teman-teman ya Nah ini seperti ini ya nanti kita akan pisahkan ya Nah itu sudah kebuka ya ini ada morse seperti ini saya nyalakan dulu ya ini ada morse seperti ini nanti kita akan buka nanti morse yang disini juga ada dua biji disini juga ada dua Oke kita buka terus aja teman-teman ya saya enggak usah skip-skip videonya jadi teman-teman nanti bisa paham ya atau siapa tahu ada sahabat seperti itu saya yang punya salon ya nonton sama seperti ini mengalami kerusakan ini masih bisa kita benahnya kerusakan seperti ini tarya mesti harus ada tang ya satu disini untuk memegang kemudian kita melepas bautnya ya sebentar saya carikan dulu ya seperti ini ya lalu kita buka Oke ini udah aku buka itu dia teman-teman lalu kita tarik ya keluarin ini supaya dia lepas Oke ini sudah lepas ya ada pair di bagian dalam hati-hati bisa hilang kalau gak hati-hati ya teman-teman ini pernya ya Nah ini sekarang sudah kebuka ya Nah sekarang ini ada tiga baut ya yang mesti saya buka saya bukakan semua ya teman-temannya disini ada 123 di sebelahnya juga ada 123 saya akan buka teman-teman ya Oke tapi sebelum saya lanjut dalam perbaikan teman-teman jika suka dengan channel saya silakan teman-teman like ya subscribe serta di komen dan jangan lupa teman-teman bagikan saya akan buka Oke teman-teman ya kedua sisi atas dan sisi bawah ini saya sudah buka ya teman-teman dia menggunakan itu pers yang di atas itu ada tiga baut ya dan yang kemudian di bawah juga ada tiga baut ya pendapatkan mesin di bagian dalam seperti ini teman-teman ya jadi untuk kerusakan seperti ini saya beritahu saja kita akan mengambil dulu apometer ya Nah sekarang saya mau mengecek elemennya teman-teman biasanya kerusakan seperti itu ada salah satu elemen yang putus ya entahkah di atas atau yang di bawah kita belum tahu makanya itu kita akan melakukan pengecekan sekarang saya mau tes dia teman-temannya Oke Oke kalau begitu coba saya cek di sini teman-teman yang ini dulu ya kita cek di bagian atas ini atau di bagian bawah ya saya nggak kurang paham juga ini Oke ada nilainya itu 0,049 ya kita balik sama ya 0,049 berarti dipastikan elemen ini dalam kondisi bagus Nah kita ke bagian bawah ya ini di sini bisa teman-teman lihat ya nih nih ya Oke tidak ada nilainya kita balik lagi seperti ini juga tidak ada nilainya berarti dapat dipastikan elemen yang di bawah ini yang bermasalah Nah saya akan membuka elemennya teman-teman ini cukup kita angkat saja seperti ini elemennya ya ini bisa kita lihat ya di bagian belakangnya seperti itu Oke teman-teman ya ternyata betul ya Nah ini elemennya satu ini saya Zoom ya dia kebakar ini ya itu ada kosong seperti itu ya nih nih kosong ya Nah oke sekarang saya mau melakukan pergantian teman-teman ini saya sudah buka ya satu yang kebawaan dari saya tadi ya teman-teman kebetulan ada stok ya ini saya langsung saja pasang nanti kesini ini soalnya kan mereknya sama teman-temannya jadi kita nggak usah bongkar lagi langsung kita pasang nanti ganti disini kita mau lihat apakah setelah saya melakukan pergantian elemen ini teman-teman eh dia mau normal kembali ya oke saya lihat dia dulu untuk posisi pasangnya kira-kira cocok enggak ya kayaknya cocok teman-teman ya Iya pasti ya teman-teman oke nah kali itu saya akan coba ganti aja teman-teman ya kita akan lihat setara saya melakukan pergantian kita cabut saja ya untuk pemasangan elemennya terserah teman-teman itu bisa bolak-balik ya jadi kalau misalkan para sahabat itu saya punya seperti ini untuk yang rusak seperti itu jangan dibuang ya ini karena bisa kita gunakan kembali ya alat-alat siapa tahu besok-besok ada yang shot atau yang rusak kita bisa kita ambilkan kembali ya kalau kita tukar ya bentar teman-teman ya ya bentar teman-teman lagi coach yang satu ini Oke cukup ya sekarang kita langsung saja pasang ya saya lihat dulu di sini teman-teman oke saya pasang seperti itu aja dulu nanti kita tes ya teman-teman ya saya pikir tadi mungkin dia putus ya untuk yang ini ya kalau yang ini ya tapi ternyata dalam kondisi normal juga air fuse juga dalam kondisi normal ya sekarang kita coba langsung saya nyalakan teman-teman setelah saya melakukan pergantian elemen ya teman-teman ya kita akan lihat apakah dia masih masih mengalami error atau gimana ya saya coba nyalakan sebentar ya ya sudah nyala kita lihat ya perhatikan disini nah itu teman-teman ya ternyata dia sudah tidak error ya teman-teman itu ya sudah sudah naik tuh seperti itu oke teman-teman ya saya cabut dulu ini sudah panas soalnya tuh ini juga sudah panas uts sangat panas ya teman-teman ya Oke kalau begitu eh saya akan langsung saja rapikan untuk cara perapiannya teman-teman saya rasa anda usah di video teman-teman yang jelas sudah normal kembali ya ini kembali saya akan pasang lagi ini masih panas ya teman-temannya jadi sekali saya minta kepada para sahabat YouTube saya jika ada satu seperti ini ya jangan langsung dibuang ya teman-teman ini karena bisa kita gunakan kembali ya elemen-elemennya bisa saja ada kerusakan di mesin ya tapi elemennya dalam kondisi bagus makanya disimpan aja untuk seperti itu teman-temannya agar kita bisa memperbaiki seperti ini karena memang rata-rata untuk seperti ini itu di biasanya penyakitnya di elemennya jarang-jarang kita memperlukan mengalami kerusakan untuk merek seperti ini dia mengalami kerusakan di bagian mesin sangat jarang sekali teman-teman rata-rata kerusakannya ada di elemennya ya ini elemennya panas teman-teman ya Oke kalau begitu saya rapikan ya nanti setelah merapikan kita akan melihat lagi hasil akhirnya ya teman-teman tadi teman-teman sudah bisa lihat yang jelas mudah-mudahan saja sudah normal ya teman-teman ya Oke saya akan rapikan lalu kita akan mengetes nanti di hasil akhir ya Oke teman-teman saya sudah rapikan jadi elemen yang rusak tadi itu adalah ini ya hadiah kebakar ya tuh ujungnya ya teman-teman sekarang kita langsung mengetes ya tadi waktu kita mengetes dia suhunya itu enggak sampai di sampai di 180 teman-teman tapi langsung error ya Nah kita sekarang mau tes ini Apakah setelah saya melakukan pergantian elemen ya Apakah dia mau normal kembali saya rasain soalan normal teman-teman ya Oke saya akan coba nyalakan seperti ini perhatikan ini ya di sini teman-teman kita saklar dulu ya lalu perhatikan di indikator di bagian atasnya Oke nanti ini mentok di 180 nah kelihatannya ini sudah normal teman-teman ya tadi sebentar saja dia langsung error ya Apakah dia mencapai 180 apakah di error Nah ternyata tidak error teman-temannya nih sudah normal kembali Oke sangat panas ya Oh Oke teman-teman cukup demikian dari saya channel lebih service eh kalaupun penjelasan saya tadi ada yang kurang jelas tak para sahabat itu saya mau bertanya silahkan bertanya teman-temannya nanti insya Allah dengan sebisa saya saya akan menjawab pertanyaannya lebih dan kurangnya mau dimaafkan dari saya ya dengan dicapan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sampai jumpa di tutorial selanjutnya